Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bareng gue disini Yang mana pada kesempatan video kali ini Gue tuh bakal sharing-sharing Seputar dunia per-youtubean Gimana caranya nge-upload video ke youtube Yang benar ya Karena sebetulnya Nge-upload video itu ada step by step atau urutannya Nah gimana caranya nge-upload video ke youtube yang benar Yuk simak videonya berikut ini Check it out Jadi teman-teman Untuk meng-upload video ke youtube Yang pertama harus kita siapkan Itu adalah Judul Kemudian thumbnail Kemudian video terutama ya Karena yang mau kita upload itu video Nah teman-teman disini Siapkan dulu bahan-bahannya Kebetulan Kalau gue disini udah nyiapin Tabtelnya ya Seperti kayak gini Ini thumbnailnya jadi tinggal Dimasukin aja ke customnya nanti Kemudian videonya juga Jangan lupa diganti ya namanya Karena kalau kita biasanya Habis ngedit Itu namanya masih bawaan Dari editingnya itu Karena disini gue Ngeditnya pake kinmeister Nah ini contohnya gue Namanya masih kayak master Nah disini gue edit dulu Edit nama Ini tuh biar si algoritma youtube Mudah ngebaca video kita Yang kita upload nantinya ya Disini gue udah siapin judul Judulnya itu Keunggulan Video Durasi 8 menit Nah sudah selesai Kebetulan video ini Sebetulnya udah pernah gue upload Ini gue contohin aja Buat teman-teman ya Biar lebih mudah kita sharingnya Nah jika sudah selesai Dibuat judulnya Seperti biasa Kita upload video Lewat Aplikasi youtube Sebetulnya lewat Apa dashboard juga bisa Cuma disini udah terbiasa ya Karena gue menggunakan handphone Lebih mudah menurut gue Menggunakan aplikasi youtube Langsung Itu kita klik upload video Nah tadi yang mau gue upload tuh video yang ini Kemudian berikutnya Nah ini kan udah tampil nih Kita masukkan judul yang mau kita upload tadi ya Keunggulan Video Durasi 8 menit 8 menit 8 menit Nah Kalau mau ditambahkan Nama channel kita juga boleh Disini gue Praktekin ya Disini gue masukin Nama channel gue Biar mudah ditemukan Ketika Orang berkunjung Ke channel kita Yang berhubungan dengan Video-video kita Bang Zen Official Nah secara otomatis Akan muncul ya Karena sudah di Nama channel ini Sudah direkomendasikan Sama pihak youtube Jadi tinggal klik aja begini Nah setelah itu Jangan lupa Video ini Itu jangan langsung Dipublish Settingannya Kita buat pribadi Atau privat dulu ya Tergantung settingan Handphone ya Karena gue pakai bahasa Indonesia Jadi disini tulisannya Pribadi Ini di pribadi dulu Jangan buru-buru Dipublish Kemudian Kita upload Proses upload Sedang berlangsung Nah ini lagi upload Sambil jalan Kita tunggu sebentar Nah ini sedang diproses Nah ini sedang diproses ya Kemudian setelah Selesai Nge-upload videonya Silahkan teman-teman itu Masuk ke YT Studio Itt studio Nah ini Maka disini akan tampil Nanti video yang Barusan kita upload Di pribadi ya Karena belum dipublish Nah setelah itu Kita masukkan thumbnailnya Thumbnail yang sudah Kita buat tadi Atau sudah kita siapkan Nah kebetulan kan tadi Udah gue siapin thumbnailnya ya Jadi tinggal klik aja Kemudian selesai Nah setelah itu Kita masuk ke Bagian deskripsi Nah ini yang paling penting nih Kadang-kadang diabaikan nih Buat deskripsi Se detail mungkin Sejelas-jelasnya Terkait yang berhubungan Dengan video yang kita upload tadi Pokoknya diisi terus Fanpage selesai Sesuai dengan Isi video Untuk lebih detailnya Teman-teman bisa lihat Di video gue Yang keunggulan durasi video 8 menit Yang ada di kolom deskripsi Video ini ya Di bawah ini ya Nah jika Pembuatan deskripsi Sudah selesai Jangan lupa dimasukin Hashtag Hashtag itu paling penting ya Paling penting untuk Biar video kita itu Direkomendasikan Nah kalau gue disini Untuk mencari Hashtagnya Gue itu Cari di Keyword Shitter Nah teman-teman bisa disini Kalau mau Pakai cara Gue Itu silahkan Masuk ke google Kemudian Ketikan Keyword Shitter Keyword Shitter Nah itu pilih yang Keyword Shitter 2 Ini ya Keyword Shitter 2 Nah setelah masuk Keyword Shitter 2 Ini Kita masukkan Keyword yang bakal Kita cari Nah sebetulnya Video gue yang berjudul Keunggulan video Durasi 8 menit Itu kaitannya dengan Cara setting Iklan Youtube Makanya disini Coba kita masukkan Cara setting Iklan Youtube Cara setting Iklan Youtube Nah kemudian Start searching Maka disini Akan Muncul Keyword-keyword Yang disarankan Oleh pihak Youtube Jika sudah dirasa Cukup banyak Kita stop aja Biar lebih mudah Dan lebih cepat lagi Kita Copy paste aja Di blog semuanya Kemudian salin Nah kita kembali Ke YT Studio Ke YT Studio tadi Nah semua keyword Yang kita Copy tadi Kita masukkan ke Kolom deskripsi Jadi lebih mudah Misalkan disini Ini kan Kosong ya Kosong karena Gue isi Kita akan lihat Video gue Yang sudah Di upload ya Contohnya ini Nah ini kan Udah gue masukin Beberapa keyword Di kolom deskripsi Ini banyak banget nih ya Ini keyword semua Jangan lupa hashtagnya juga Yang berhubungan Dengan video kita Intinya Buatlah si algoritma Youtube itu Mudah ngebaca Video yang kita Upload tadi itu Nah jika dirasa Sudah selesai Bagian Deskripsi Kita masuk ke Opsi lain Atau Tag Kategori Komentar Dan lain-lain Nah ini juga sama Kita masukkan Keyword-keyword Yang berhubungan Dengan video kita Contohnya Tadi ya Yang gue ambil Dari keyword Si terdua Tadi itu Nah kalau kita Ribet Itu kan kita bisa Udah di copy paste nih Di kolom deskripsi Tadi tuh Kita ambil aja Video-video ini Copy satu-satu Kemudian kita masukkan Ke bagian tag Di video tersebut Setelah semua sudah selesai Di YT studio Kita masuk ke studio Dashboard login ya Untuk men-setting Hal-hal yang tidak bisa Di-setting di youtube studio tadi Seperti Layar akhir Kemudian Card video Atau Card video Dan lain-lain ya Nah kita masuk Di sini Cuman di sini Gue bakal setting Subtitle-nya dulu Biar Apa ya Video kita itu Diterjemahkan ke Bahasa Inggris juga ya Sehingga kita dapat Penonton-penonton Dari luar negeri juga ya Nah masuk ke Subtitle Kemudian kita tambahkan Bahasa Inggris Di sini Nah di sini Kalau lebih mudah lagi Gue tuh Deskrip yang Gue buat ini Tinggal gue copy paste Ke kamus bahasa Inggris Di google ya Kemudian Tinggal gue copy lagi Kemudian gue masukkan Ke tambahkan bahasa Inggris Baik dari judul Kemudian Deskripsinya ya Dimasukin semuanya Jika dirasa sudah selesai Silahkan simpan Kemudian setelah Deskripsi sudah selesai Kita masuk ke bagian Layar akhir Nah apa layar akhirnya Perlu kita isi juga Karena sayang ya Biasanya kan Kalau kita nonton video itu Di akhir video kita itu Muncul beberapa video ya Yang tampil Nah kalau kita pasang Layar akhir video kita juga Kan ada kemungkinan Penonton akan mengklik Video kita yang lainnya Nah kemudian setelah layar akhir kita isi Kita jangan lupa juga Tambahkan Card videonya Nah caranya itu begini Tinggal kita masuk ke Card video Atau kartu video Kemudian kita Tambahkan Di bagian mana Yang akan kita sisipkan Video kita yang lain Misalkan di Durasi ke 3 menit Ke 5 menit Nah disini gue Akan coba sisipkan Video gue yang lain Di durasi video ini Setelah Mencapai 3 menit Nah cara Sisipkan itu seperti ini Kita tinggal tambahkan Video kita yang lain Di card video kita ini ya Nah disini biasanya Gue sisipkan video Sampai 3 atau 4 video ya Karena Ada kemungkinan Penonton kita Akan Ngeklik Video kita yang lain Kemudian jika Card video Atau kartu video Sudah diisi Layar akhir Sudah diisi Kita masuk Ke tahapan terakhir Itu Yang membagi segmen Atau Biasa disebut Timestamp ya Ini untuk memudahkan Penonton agar mereka Ketika ingin Melihat video kita Lebih cepat Itu gak perlu skip Mereka tinggal klik Di Biasanya itu Di Video itu ada Garis putus-putus Nah itu Nah itu timestamp Biasanya dipasang Buat video-video tutorial ya Kalau di film-film Jarang dipasang Apa namanya Timestamp seperti itu Karena Video-video tutorial itu Rentan banget Di skip ya Nah jika semuanya Dirasa sudah selesai Kita cek kembali Dari thumbnail Kemudian Deskripsi Card video Kemudian Layar akhir Segmen Dan lain-lain Video kita Statusnya kan masih Freepat tuh Nah jika semuanya Sudah dirasa Sudah selesai Ya kita tinggal Publish Video kita tadi Artinya Video kita itu Sudah siap ditonton Oleh penonton Kita ya Oke teman-teman Mungkin sampai disini dulu Perbincangan kita Atau sharing-sharing Di dunia Per-youtube-an Mudah-mudahan Tutorial ini Bisa membantu Para youtuber Pemula yang Mau bergabung Di dunia Per-youtube-an Jangan lupa Untuk dukung Terus channel Gue Dengan cara Klik like Subscribe Kemudian Bagikan Agar teman-teman Yang lain Juga bisa Bergabung Di channel Gue ini Sampai jumpa Di lain kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa